Intro Kali ini aku ada di planetarium Jakarta Tepatnya di kawasan Taman Ismail Marjogi Jakarta Kali ini kami atau saya dan keluarga sengaja datang Itu untuk melihat posisi Jupiter ya Karena pada beberapa malam terakhir ini Kalau tidak salah sampai tanggal 16 Juni Kita masih bisa menikmati keberadaan Jupiter Yang kalau menurut letaknya itu berada paling dekat dengan bumi Nah posisi Jupiter itu diberitakan bahwa Dia posisinya membelakangi matahari Sehingga kalau dari bumi itu akan terlihat jelas Nah saya datang ke planetarium ini Sengaja untuk melihat Seperti apa sih sebenarnya bentuk Jupiter Dan kita ingin tahu gitu Dan kemarin memang beberapa teman sempat mengusulkan Kalau bisa segera pergi ke planetarium Karena saat ini dibuka pemantauannya Jadi kita bisa melihat melalui teropong yang ada di planetarium Seperti apa bentuk dari planet Jupiter itu Kan selama ini saya tahunya planet Jupiter itu Biasanya kalau tidak ada di buku-buku Ya nonton di video, di Youtube Atau di mana seperti itu Dan saya sangat tertarik sekali Pengen tahu seperti apa sih Apa namanya keberadaan planet Jupiter Yang sebenarnya jaraknya cukup jauh ya Ini hari tanggal 13 Juni 2019 Pada pukul 18.13 Waktu Indonesia Barat Dan menurut informasi itu Pendaftaran baru dibuka nanti pada pukul 18.30 Jadi sebelumnya saya masih punya waktu ya Untuk keliling-keliling dari planetarium ini gitu Dan mau tahu seperti apa keseruan kita Mengintip Jupiter Yang keberadanya dekat dengan matahari Ikuti terus ya Oke ini dia Kita buat yang ingin memantau Kalau mau lihat Jupiter dari teropong Namanya terbelum Harus mengikuti Kementerian ya Terima kasih telah menonton! Oke guys itu dia Di belakang tempatnya Terus kita masuk Naik ke atas Kita lagi nunggu Biliran Antrian Kita tunggu aja yuk Pak Daniel Lintang 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 mana Lintang? Lintang Sada Sada Ada yang namanya Sada? Iya Waro-Aiko Pak Waro-Eko Pak Waro-Eko Pak Eko Jeko, Tia, Jeko, dan Hilang Oke guys, kita sekarang naik ya Ini kita mau ke Tropong Mari kita lihat Gila cuy, disini panas banget Kita lagi nunggu antrian untuk melihat Jupiter melalui Tropong Hai Pak, lima masuk Pak? Yang punya teleskop siapa? Tadi, tadi Bapak yang tadi kali Bapak yang di bawah ada Langsung jalan Harus sampai dapet, Gil Tuh kayaknya, dapet sih, atau miring sih Oh yang gede kuning ya, Pak? Ya itu, di atas kepala lagi, Pak Banyak-banyak Pak ya Dia kan memiliki 79,2 satelit Cuma yang satu titik terang, di bawahnya itu, itu satelitnya Oh, satelit dari Jepang tadi Ini bukan sendiri di Depok ya Ada satelit yang paling besar EO, Kalisto, Genemate, dan Eropa Tuh, ada berapa mas? Empat ya satelitnya Yang besar Oh, yang kecil-kecil banyak Yang kecil-kecil banyak, Bu Mereka dikonfirmasi, kalau nggak salah, 79 ya, Kak? Iya 79 14 lagi menunggu 14 lagi menunggu Kecil banget, ya Tapi planet segede ini aja keliatannya kecil Jarak kita, Bu Jarak kita yang mengalami Nah, itu kan titik di atas ada satu Seperti, Bu, Bungsan Itu planet-planet lain juga Bukan, itu satelitnya Oh, masih satelitnya Iya Untuk objek, benda Misalnya rentang ukuran beberapa kali planet Pasti ukurannya dia akan selalu bulat Karena dia berotasi Pada saat mengalami penggumpalan Jadi dari penggumpalan itu dia akan membentuk bulat Untuk Jupiter sendiri Dia gas Tapi intinya Yang solid itu Ukurannya hampir sama Diameternya seperti bumi Oh, bulat serendang Ada cincinnya Ah, cincin Itu apa, Mas? Kalau cincinnya itu Itu sebagian gas Jadi begitu dia berotasi Ada sebagian gas yang tertarik Ada yang nggak Nah, yang sisa-sisa intinya jadi cincinnya Sebaru saja tadi kita melihat Apa namanya Pemantauan planet Jupiter Dan sungguh sangat menarik ya Jadi yang pertama tadi Kita disuguhin dengan fenomena bulan Karena bulan itu memang dekatnya Jaraknya lebih dekat dengan matahari Tadi aku pikir Pas pernah pertama kali Apa namanya Meneropong itu Wah keren banget nih Jupiter Ternyata eh itu bulan Kecilnya Nah, ternyata Karena jarak bulan itu lebih dekat Dan Si petugasnya tadi mengarahkan Untuk kita bisa Melihat ke bulan lebih dahulu Jadi Biar kita punya bayangan lah Kira-kira seperti itu Setelah itu Pada momen kedua Teropongnya diarahin ke Jupiter Dan Ya ampun Akhirnya kita bisa melihat Jupiter Itu Jupiter kecil banget cuy Aku kira tadi besarnya kayak bulan tadi Kalau bulan itu bopeng-bopeng gitu kan Jelas, clear lah Kalau dari sini Eh, taunya kalau Jupiter itu kecil banget Nggak kelihatan sama sekali Cuma kayak titik Bulet Dia warnanya Orange Dan Di sekitarnya itu Dari atas sampai bawah itu Ada beberapa planet Atau beberapa satelit sih Tepatnya Satelitnya Jupiter Pengalaman pada malam ini itu sangat Menarik ya Buat saya Karena akhirnya saya bisa menikmati Jupiter Walaupun ya segitu Jupiter itu ibarat Menamanya titik Titik kecil lah Dan Ya, cukup beruntung Pada malam hari ini Bisa menikmati planet Jupiter langsung Oke, segitu dulu teman-teman Video kali ini Video tentang Teropong Jupiter Untuk melihat Seperti apa sih sebenarnya planet Jupiter Jika dilihat dari bumi Jika kalian merasa video ini bermanfaat Kalian boleh like, share, komen, dan juga subscribe Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya Daaaah Baai Baai Tepat 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 Tepat